Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala alih Muhammad Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia Tadi telah kita bacakan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah An-Nahal Ayat 96 Ayat ini pendek Hanya terdiri dari Tiga kalimat Kalimat pertama Yang artinya apa yang ada padamu akan lenyap Kalimat kedua Apa yang ada di sisi Allah abadi Kalimat yang ketiga Pasti kami berikan balasan Kepada orang-orang yang sabar Dengan pahala yang lebih baik dari amal yang mereka lakukan Inilah kaum muslimin dan muslimat Tiga kalimat Di dalam surah An-Nahal Ayat 96 Dalam kajian Tafsir atau ulumul quran Dan antara kalimat-kalimat itu punya hubungan Yang disebut dengan al-munah sabah bainal jumal Sulquranil karim Korelasi antara kalimat yang ada di dalam satu ayat Bahkan juga korelasi antara ayat dengan ayat Bahkan korelasi antara surat dengan surat Sehingga al-Quran itu merupakan satu kesatuan utuh Satu kesatuan utuh Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia Mari kita lihat Kalimat pertama Ma'indakum yanfadu Apa saja yang ada padamu Akan lenyap Dan ini Berlaku umum Karena ada ma nya di itu Ma nya ma mausul itu Dia berlaku umum Bahwa apa saja yang kita miliki Yang melekat pada diri kita Ataupun yang kita miliki Yang datang kemudian Itu semuanya kata Allah yanfad Apa yang kita miliki yang Bertalian dengan tubuh kita Misalnya penglihatan Al-basar Penglihatan kita Berangsur-angsur Diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pendengaran kita juga begitu Pemikiran kita juga begitu Banyaklah lupuh Ini artinya Apa yang dikatakan oleh Allah itu benar Ataupun yang datang kemudian kepada kita Apa contohnya yang datang kemudian Kau muslimin dan muslimat yang berbahagia Harta benda Harta kekayaan kita kan datang kemudian Itu yanfad juga Akan lenyap juga Apalagi Pangkat dan jabatan Itu juga akan lenyap Jadi apa saja yang ada pada kita Akan lenyap Kata Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi kalimat berikutnya itu Malah diungkapkan dengan Isim fa'el ba'kin Kalau yang tadi itu yanfad itu dengan Fi'el mudari Dia akan hilang Akan pergi Ruwaidah Step by step Saketek Sedikit demi sedikit Tapi apa yang ada di isi Allah Abadi Keinginan kita tentu apa yang ada pada isi kita Abadi Itu keinginan kita Malah kita ingin bertambah dia terus Anak keturunan bertambah terus Harta benda bertambah terus Pangkat bertambah terus Kan itu keinginan kita Oleh sebelum itu Kau muslimin dan muslimat yang berbahagia Bagaimana menjadikan apa yang kita miliki itu abadi Kalau kita hubungkan dengan ayat Kalimat yang sesudahnya Apa yang ada di isi Allah Itulah yang abadi Ini memberikan isyarat kepada kita Kemuslimin dan muslimat Bagaimana menjadikan Apa yang kita miliki Berada pada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Ini juga memberi isyarat kepada kita Bahwa apa yang kita miliki Kita jadikan sarana ibadah Jadi kalau kita jadikan Apa yang kita miliki itu Sebagai sarana ibadah Dia akan abadi Bendanya mungkin tidak abadi Tapi nilainya abadi Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala Di surat azariah itu mengatakan Aku tidak ciptakan jinn dan manusia Kecuali agar mereka beribadah Kepadaku Maka Apa yang kita miliki Kita jadikan sarana Untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu Kalau kita lihat Memang Berinfak kita Dengan sarana yang kita miliki Dengan harta yang kita miliki Tidak perlu Nunggu-nunggu Kaya Untuk berinfak Tidak Sebab orang-orang yang bertakwa itu Dikatakan Orang-orang yang bertakwa itu Berinfak Dalam waktu Sempit dan lapang Waktu lapang dan sempit Sebab yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukan nominalnya Bukan jumlahnya Tapi yang dinilai itu adalah Niat kita Ikhlasan lillahi ta'ala Niat kita yang ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga Apa yang kita miliki Berupa jabatan Misalnya Nama yang populer Popularitas Itu kita jadikan sarana Untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita dorong Orang-orang misalnya Untuk ke masjid Dengan kekuasaan Dengan kekuasaan Yang kita miliki Dengan Wewenang yang kita miliki Itu bagian daripada Kita pergunakan Apa yang kita miliki Menjadi Apa yang berada Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kaum muslimin Dan muslimat Yang berbahagia Ini ketika Yang kita miliki Itu masih ada Kita manfaatkan Sarana ibadah Dan itu Bagian daripada Syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagian daripada Syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan syukur itu Kaum muslimin Kepada muslimat Yang berbahagia Syukur kita Kepada Allah Itu adalah juga Merupakan serana Untuk menambah Allah menambah Nimat itu Kepada kita Ini kata Allah Ingatlah ketika Tuhan memaklumkan Sungguh jika Kamu bersyukur Pasti La'azi Dan aku Pasti aku tambah Nimat itu Kepada Tetapi Walain kafartum Jika kamu Kufur nikmat Tidak kamu Pergunakan nikmat Yang ada padamu Untuk beribadah Tapi untuk Kepentingan Kepentingan Selain ibadah Itu namanya Kufur nikmat Walain kafartum Sesungguhnya Azabku Amat dahsyat Kau muslimin Dan muslimat Yang berbahagia Kalimat terakhir Walana jizyan Nalazina sabaru Ajrahum Biahsani makan Ya'amalu Apa hubungannya Dengan Yang pertama Dan yang kedua Bahwa Apa yang kita miliki Jelas Akan lenyap Mau tidak mau Suka atau tidak suka Tapi disaat Tidak sesuai dengan harapan kita Yang diminta adalah Kesabaran Yang dimohon Yang diminta kepada kita Adalah kesabaran Kita menghadapi Hilangnya sesuatu dari kita Dan orang-orang yang bersabar itu Diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Malah Diberikan penguatan Walana jizyan Nalazina sabaru Dua kali takkitnya disitu Pertama ada Alam takkitnya disitu Kemudian ada Nun taukitnya Nun taukit Sakilah itu Dan pasti Kami berikan balasan kepada mereka Dengan pahala Ajrahum Dengan pahala Untuk mereka Diahsani makanu Yang malun Yang lebih baik Dari amal Yang mereka lakukan Oleh soal itu Kamusimil dan muslimat Yang berbahagia Ayat ini Memberikan isyarat Kepada kita bersama Agar kita selalu Mendalam pengabdian kepada Allah Bi amwalina wa ampusina Dengan harta benda kita Dan juga dengan jiwa raga kita Yang semuanya Kalau tidak kita pergunakan Dia akan Layan Hilang Dengan sendirinya Atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Lebih dan kurang banyak maaf Bila taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar Allahu akbar Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammadan rasulullah Dunning Eli Al-Nah Al-Al-Abay Il bi οπο Al-Fullah Hayya Habisha Al-Fullah Al-Fullah Ked Ked Allah Akbar Allah Akbar Fernand Al-Fullah Terima kasih telah menonton!